Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di Emma channel official nah pada kali ini saya akan memberikan informasi tentang cara menggunakan printer bluetooth merek Epos EP5881 dan cara melakukan tes print untuk pilihnya silahkan kalian tonton nah disini siapkan printer bluetooth merek Epos nah disini untuk baterainya kalian harus copot yang bagian plastiknya yang stiker ini karena kalau tidak dicopot nanti tidak bisa connect untuk dayanya jika telah selesai dicopot silahkan kalian masukkan ya ke bagian belakang untuk baterai dari printer bluetooth ini nah setelah selesai silahkan kalian menyalakan bagian power nah disini ada indikator error jadi ini biasanya karena memang baterainya yang lemah atau si kertasnya itu belum keluar ya disini kita coba ya untuk di charge terlebih dahulu sebentar kita colokan chargerannya ya ke bagian samping nah disini tunggu hingga baterainya kita terisi ya Nah disini kita coba buka ya untuk kertasnya takutnya yang error itu adalah kertasnya kita coba dulu kita rapihkan ya kemudian kita masukkan kembali disini coba kita keluarkan ya nah seperti ini ya kita tutup nah disini indikator errornya sudah tidak berbunyi lagi ya nah setelah itu karena memang sudah indikatornya sudah tidak berbunyi kalian bisa lakukan ya test print dengan menekan tombol power dan tombol yang di sampingnya ya disini posisinya sedang mati kita klik secara bersamaan ya ada sini keluar dan memang berhasilnya untuk test printnya berarti printer bluetooth ini bisa digunakan nah sekarang kita akan coba ya untuk melakukan print stroke nah disini kita nyalakan bluetooth kalau memang belum dikonekkan ke printernya coba konekkan terlebih dahulu karena memang disini saya sudah silahkan buka aplikasi untuk cetak stroke nya disini saya menggunakan aplikasi multi payment disini karena memang ada pembelian token listrik dan untuk pembelian apapun ya kita coba di bagian bawah ada cetak nah disini kalian klik yang bagian cetak stroke setelah itu nanti akan ada muncul ya nama bluetooth dari printer EPOS EP5881 nah disini bagian bawah ada untuk namanya itu RPP02 ya kita klik yang bagian atas atau yang bawah nah disini tomatis keluar ya berarti untuk printernya sudah berfungsi jadi bisa digunakan untuk melakukan cetak stroke atau cetak pembelian 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 yang lainnya ya Nah untuk hasilnya sangat bagus sangat tajam dan tidak ada blur sama sekali untuk tulisannya jadi bisa digunakan untuk berbagai kepentingan yang lainnya ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment dan subscribe dan aktifkan loncengnya terima kasih selamat menikmati